Hampir selesai numpuk makanan. Tidak, roboh. Sial, gak ada bakat nih. Eh, yang di atas itu cat ya? Iya, emang cat. Dan penyangga, dia tinggalin. Aku mau berkarya, ah. Apa dia di sini? Jangan sampai ketahuan. Enggak, pintu tertutup. Saatnya melukis. Aku suka warna pink ini indah. Aku pandai melukis, malah yang terpandai. Oke, alat ada semua. Apa-apaan? Hai, lihat. Aku ngelukis nih. Bagus kan? Tentu, kurasa bagus. Harus gimana nih? Dia ngerusak kanvas. Yes. Aku punya solusi. Oke, kanvas ada. Ah, sempurna. Saatnya melukis. Pakai aja warna dia tadi. Biru di sini. Aku butuh lebih banyak biru dan sedikit kuning. Semua warna. Saatnya dibersihin pake spons. Bercanda. Ini bagian dari lukisan. Aku pake spons buat ngolesin semua warna cat. Selotipnya kena cat gak masalah. Ternyata ngolesin gini seru juga. Tapi ini gak begitu cepat. Kalau kami mau hasilnya bagus. Yuh, ini dia. Akhirnya seluruh kanvas tertutup cat. Ini dia. Tarik selotipnya. Ia langsung lepas. Wah, keren. Hasilnya hebat. Wah, luar biasa. Kamu ahlinya ngelukis. Bikinin aku satu ya. Aku butuh yang menarik perhatian. Aku tau itu. Corak pelengkap aja. Kayaknya ada yang kurang nih. Tapi apa ya? Oh, polanya kekecilan. Wah, aku jadi takjub. Ma. Ah, ntar dulu. Oke, catnya masih banyak. Aku jadi bisa main. Makasih. Entah harus gimana aku. Oke, kucobain dikit. Hei, mana palet catku? David, kamu ambil ya? Permisi. Lihat, aku bikin ini. Judulnya air kolam. Aha. Ah, aku tau. Mau ngecat pake wajah? Cobain aja, David. Wah, lagi. Seru, kan? Setuju banget. Ya? Kalau pake jari juga. Jari datang. Hah, titik biru mau masuk, kawan. Tapi ini warna favoritku. Cihuy. Cukup. Lihat, Ma. Nah, luar biasa, kan? Yuk, cobain satu trik lagi. Bentuk simetris pasti indah. Dan biar terbukti, kamu barusan bikin sendiri. Kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah. Gambar bakal hidup dengan garis ini. Dengan garis luar sayapnya. Sisi satunya. Nah. Lihat keindahan alaminya. Dan itu baru awalnya, nak. Minya, Kak. Ayo dibeli. Ya ampun. Enggak, ah. Makasih. Yah, ditolak lagi. Ah, orang asing. Tolong. Eh, tenang. Kenapa kamu? Enggak ada yang mau beli karya aku. Kakek, apain dibak sampah? Mau diapain sampah itu? Kamu belum percaya, kakek? Oke, lihat aja. Tutup ini mau ku taruh di atas kertas. Dan semprotin cat di kertas. Aku mau cat seluruh kertas. Jangan takut catnya kena tutup, ya. Terus tambah sedikit cat putih di sudut bawah sini. Penuhin aja bagian ini. Terus giliran kantong plastiknya. Tekan cat putih pake kantong. Catnya bakal terangkat dikit. Nah, gini. Lalu aku mau bikin bintik-bintik pake cat putih. Saatnya ngebuka tutup. Nah, beres. Tadaa. Wah, Kakek. Keren banget, Loh. Enggak nyangka bikinnya mudah banget. Nih, buat kamu. Aku mau lukisan itu. Ambil semua uangku. Au, lukisannya ceria banget. Pas banget kalo dibingkai. Dan jangan cuma sampe situ. Cuma butuh inspirasi. Oke, apa katamu? Oh, Susan, kamu nakal. Apa ya? Permisi. Kertasku. Oh, astaga. Ups. Liat nih, Ma. Kertasku rusak. Hei, mau mama tunjukin sesuatu? Pernah tau kecelakaan yang nyenengin? Ini salah satunya. Aku? Iya, pake ukuran lain juga bisa. Luar biasa. Yuk, dimulai. Berapa lingkaran yang bisa muat di sini? Sesukamu. Semuanya jadi seru, Nih. Kamu bisa pake hampir apa aja. Asal bentuknya lingkaran, dong. Apa ini udah cukup? Keren banget, kan? Tos. Seni manciliku. Ini selesai. Bukannya kepedean, tapi kurasa ini maha karya. Taruh di sandaranya aja ya. Wah, aku suka. Wah, gelembung. Aku layak dapet hadiah. Yes, lihat. Banyak banget. Aku suka. Hei, kakek. Ups, nukesannya jatuh. Aduh. Itu maha karyaku. Karya terbaikku. Tunggu, gelembung. Kakek jadi dapet ide. Aku punya botol plastik. Potong bagian atasnya. Lalu tutup lubangnya dengan jaring. Terus tuang sabun di atas nampan kaca. Sekitu cukup. Lalu celup jaring ke dalam sabun. Sabunnya nempel di jaring tuh. Saatnya nambahin cat. Aku mau tetesin warna biru. Merah juga. Terus kuning dong. Warna primer. Cek. Giliran niub gelembung. Pastiin cukup dekat ke kanvas ya. Terus pecahin gelembung yang besar-besar. Itu dia. Aku rasa karyanya udah jadi. Hei, gimana menurutmu lukisan yang ini? Wah. Gimana cara bikinnya? Kakek cuma terinspirasi gelembungmu. Ini untukmu. Makasih kakek. Aku suka. Gelembung emang keren. Ah, cantiknya dia. Saatnya nyari tahu apa aku bisa bikin dia terkesan oleh bakatku. Mulai dengan warna biru. Tapi warna lain juga. Artinya harus diwarnain pink dong. Nah, dia harus ngerti pesan dari lukisan ini. Apa dia bakal suka ya? Ini buat aku? Ah, pergi dari sini. Aduh, jangan. Jangan begitu reaksinya. Ya, ini emang sampah. Eh, apa? Tanganku penuh jat. Hari ini gak bakal kaya dugaanku. Cuci dulu ah daripada kotor. Butuh sabun banget buat ini. Tunggu. Wah, lihat nih. Busanya berwarna karena cat. Saatnya menebus piring. Aku ada semangkok air dan sabun cuci piring. Tentunya ditambah cat. Saatnya diaduk dengan stick es krik. Ini dia. Jadi agak berbusa. Tapi aku butuh busa lagi saatnya ditiup pake sedotan. Wah, lihat busanya. Busa terus bermunculan. Oke, dah sedotan. Tinggal taruh kertas di atas busa. Kayak gitu aja. Wah, busanya nempel di atas kertas. Hai, aku bikin kartu untukmu. Buat aku. Wah, aku suka. Indah banget. Astaga, mau nganterin aku ke kelas. Sukses besar. Ratain perspektifku. Bagus. Oke, kayaknya selesai. Coba bandingin sama yang asli. Uh, gak berhasil nih. Itu dia. Ku deketin dia diem-diem. Ah, dia bakal suka sama ini. Eh, apaan tuh? Uh, parah. Harinya pasti sulit. Eh, lihat lampu itu. Aku jadi ada ide. Aku punya bingkai kotak. Jadi, ku buka aja. Nah, aku juga punya lampu peri ini. Ku bentangin di bagian dalam bingkai kotaknya. Beres. Saatnya ditutup. Wah, keren. Kakek. Lampu dalam kotak? Buat apa? Sini, kek. Biar ku tunjukin. Ambil gambar kakek dan taruh di atas kacanya. Oh, gitu. Wah, jadi bersinar. Kakek paham? Ini kotak penjiplak. Nah, kakek jadi bisa jiplak gambar. Oke, saatnya nyobain. Cukup ikutin semua garis yang muncul. Wah, berhasil nih. Mudah. Tinggal garis-garis detail terakhirnya. Ini dia. Kayak gitu cukup lah. Maha karya, akhirnya. Dan aku cuma butuh bingkai dan lampu. Makasih hadiahnya. Sama-sama. Kau seru deh. Aku suka hati. Lucu banget. Coba kita lihat siapa yang muter rodanya. Aku sih jago perang jempol. Yes, aku menang. Hampir aja. Please, jangan aneh-aneh. Tanpa kertas? Gimana ngegambarnya? Pikirin aja sendiri. Lihat nih. Kumulai dengan garis di tengah. Dan satu lagi. Lalu beberapa garis di atas dan bawah. Lalu bagian samping hatinya. Pensil cocok buat bikin sketsa sebelum pake tinta. Setelah bentuk dasarnya beres, hapus sketsa pensil yang di ujung sini. Lalu ambil spidol dan ikutin garisnya. Jadilah efek 3D. Nah, tinggal diwarnain. Jangan sampai lewat garis ya. Setelah beres, tambah bayangan di bagian dalam. Pake pensil biasa aja. Arsir di mana menurutmu bakal ada bayangan. Atau di mana pencahayaannya bakal keliatan lain. Ini cara lain ngelukis hati. Tapi hasilnya beneran keren lho. Beres deh. Apa pendapatmu? Wah, maksudku. Oke lah. Aku pake apa dong? Aku tau. Tanganku. Itu sih biasa banget. Pasti ada yang bisa kulakuin. Aku tau. Hati kecil. Hah? Kalo ini gimana? Ini hati. Bukan ah. Sorry. Oke, kalo yang ini gimana? Lupain aja. Aku tau aku bisa. Ayo, Jari. Jangan kecewain aku. Kayaknya aku udah tau. Cuma butuh spidol merah. Taruh satu jari di atas yang lain. Terus gambar deh hatinya. Lalu arsir dengan spidol merah. Lumayan lah. Aku suka. Lebih tepatnya suka banget. Tapi aku belum puas. Yuk kita tambah smiley. Kalo buat cinta sejati harus ada satu lagi. Romantisnya. Lihat. Seriusan. Aw, lucunya. Tunggu. Tunggu. Aku tambahin ya. Jangan dirusak. Bakalan keren kok. Nah, berpelukan. Jadi terharu nih. Romantisnya. Tunggu. Tutup matamu. Wah, misterius. Hehehe. Aku mau ngasih Ashley kejutan. Eh, jijik banget. Baunya juga musuk. Bau apa tuh? Sorry. Tunggu, Justin. Aku tahu solusinya. Lihat nih. Aku mulai dengan ngelukis pohon. Lalu beberapa apel. Yuk dikasih daun hijau. Jangan keluar garis ya. Udah bagus nih. Kasih warna hijau gelap buat daunnya. Biar daunnya bertekstur. Dan batangnya harus coklat dong. Bikin sapuan vertikal biar gambarnya makin mirip kayu. Lalu warnain merah apelnya. Kayaknya seger. Taraaa. Pohon apelnya jadi. Bagus sih. Tapi tetep aja bukan apel asli. Justin, lihat. Wah, kerennya. Hmm, enak banget. Cobain gih. Oke. Kamu bisa kembar pizza gak? Tuh, harus ngembalikan es krimku. Bukan jalan berbatu. Iya, saatnya melukis. Aku seniman. Aku jago dalam seni. Melukis itu seru. Oh, tidak. Laptop dia kena catku. Aku tahu. Bersihin aja. Eh, kok malah bernoda? Aduh, ya malah makin parah. Jadi pink semua. Dia bakal marah besar nih. Dia bangun. Kamu ngapain? Kok ngeliatin mulu? Kok aneh? Mencurigakan banget. Tunggu. Ah, laptopku. Kenapa nih? Kok kamu cat pink? Hmm, apaan nih? Sedotan. Eh, aku bisa ngilangin coratan ini. Oke, ini laptop malangku yang kotor. Aku butuh cat lagi. Betul, itu solusinya. Putih dan kuning juga. Dan sedikit ungu. Cantiknya. Dan mungkin sedikit coklat kekuningan ini. Oke, sekarang pakai sedotan. Kumulai aja niup catnya. Pakai udara buat ngedorong cat di seluruh laptop. Lanjut terus. Aku suka aneka warna. Pola dan tekstur yang terbentuk keren. Wah, hasilnya karya seni istimewa. Indah. Jadi inget ombak di laut. Sulit dipercaya hasilnya sebagus ini. Wah, lihat laptopnya. Keren. Pensil mana ya? Biru apa hijau? Lihat dia. Aku cinta kamu. Sampai jumpa dalam mimpiku. Wah. Siput. Keren. Siapa yang muter roda? Menang. Aku yakin bisa menang. Ayolah. Tanpa tangan. Lagi. Oke lah. Aku rasa aku bisa. Aku mulai ya. Mungkin bisa aku bantu. Nah. Hei. Kamu salah tuh. Kok bisa? Oke lah. Biar aku coba. Tutup matamu. Kok kamu aneh? Ya udahlah. Untung ada penutup mata. Gimana penampilanku? Sempurna. Ini lebih sulit dari kelihatannya. Kamu luar biasa. Maksudku kerjaanmu. Aku harus cium dia. Eh. Jangan lupa yang satu ini. Seriusan deh. Padahal ini harganya mahal. Konyol banget. Tapi lebih baik aku buruan. Pergi dari sini. Buat apa bunga mahal kalau ada sepidol? Bikin aja sendiri. Ini lebih romantis. Tinggal tangkainya dan beres. Semoga dia suka. Aku gak tahu aku ngelukis apa. Sebenarnya bagus banget si putnya. Aku ngelukis sesuatu loh. Buat aku. Kamu jauh lebih cantik dari mawar manapun. Jadi malu aku. Tapi ini romantis banget. Tentu. Eh. Apa itu? Wah. Kayaknya enak dipeluk. Ada jerapah kecil juga. Ini punya aku. Oh. Oke. Kurasa sobat kecil ini punya aku. Heh. Jerapahku jauh lebih keren. Oke. Jangan gerak. Kamu mau kugambar. Sejauh ini bagus. Kamu ngapain? Ngecek jerapah. Wah. Ide bagus. Hmm. Justin lagi ngapain ya? Realistis banget kan? Namanya Gary. Itu sih gak kayak jerapah. Ini bakalan sulit. Semua tentang skala yang pas. Tunggu. Aku ada ide. Deh. Taruh tanganku kayak gini dan jiplak. Tambahin wajah. Jadilah jerapah. Yuk diwarnain. Warna coklat ini pas banget. Dan bagian yang lain kuning. Hati-hati. Aku gak mau bikin kesalahan. Sekarang lehernya. Jadi deh. Senang aku kepikiran cara itu. Iya. Bagus banget tuh. Ah. Sorry Gary. Ini buat kamu. Makasih. Goodnya. Donut pink empuk. Yang ini sih gampang. Duh. Jelek banget. Ulang lagi aja. Ah. Susah banget sih gambarnya. Pake bantuan ini mungkin. Oke. Ukurannya segini. Enggak mungkin. Kekecilan. Wah iya. Aku tau deh. Pake kepalan tangan. Apaan coba? Bukan lingkaran tuh. Oh. Kepalaku kan bunder. Pasti bisa kan? Wow. Kalo aku sih pake kertas terimin aja. Bisa kita bikin lingkaran kok. Asal sudutnya tepat. Donutnya warna coklat aja. Toppingnya warna pink. Pake corak double aja biar realistis. Tapi jangan lupa message-nya. Beres. Bagus juga. Oh. Waktu kita udah abis ya. Eh. Ini lingkaran kan? Iya gak? Yeti. Ini donatku. Yes. Yeti suka. Udah ketebak sih. Wow. Langsung dapet donat. Masih hangat. Lezat banget. Harusnya tadi minjem kepala aja. Itu. Yes. Pizza dong. Asik. Kalo ini sih lebih gampang. Mau nyari referensi dulu. Bagus nih. Salin bentuknya. Oke deh. Pake spidol ini aja gambarnya. Oh ngerti-ngerti. Begini. P-I-Z-Z-A. Hmm. Ada yang kurang deh. Oh. Dibikin gini aja. Sambungin tiap hurufnya kayak gini. Tambahin toppingnya. Dan warnain. Yuk menang yuk. Aku lapar. Kejunya warna kuning. Lanjut ke sosis. Uh. Udah waktunya penilaian. Waduh. Baru juga mulai. Jadinya gini. Kan belum beres. Lihat nih Yeti. Kamu suka gak? Yes. Tidak. 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 hampir. Tidak. Tidak. banget. Wah. Wah. Lihat rodanya. Apa? Wah. Wah. ini bakalan sulit sih. Tidak. aku harus buru-buru. waktunya. Waktunya hampir habis. Tidak. 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 bakal keren nih. Tidak. 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 waktu. Tidak. 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 Berhasil. Oke. Bagus. Gitu. Gak ngerti juga. Kenapa bawa anduk? Hai. Iya. Kami masih disini loh bu. Oke deh. Kalo gitu. Perhatiin flamingonya ya. Oh flamingo. Oke. Pasti bakal seru. Aku mau pake metode favoritku dengan ngejiblak. Mantap. Abis itu, puter kertasnya. Burungnya perlu dikasih kepala. Dan pastinya paruh yang gede. Oke. Matanya udah. Tinggal sayapnya. Kaki panjangnya jangan lupa. Kalau udah, warnain. Flamingo harus berwarna pink. Kalau udah beres, pasti hasilnya bagus banget. Warnain terus, jangan stop. Dikit lagi. Sip, beres. Kucek dulu ah, biar skalanya selalu pas. Eh, kelamaan. Hah, pake diukur segala, ntar malah bikin ribet. Oke, kayaknya bentuk flamingo kayak gini. Sip, kelihatan mirip flamingo kan? Yuh, mandi air dingin bikin seger. Udah selesai? Eh, apaan tuh? Kok kayak ayam? Oh, sorry ya. Emang kayak ayam. Punyamu bagus banget. Kali ini kamu juara. Selamat. Yes, cuma aku juaranya. Jangan sedih gitu dong. Mau icip? Nih, makasih. Aku udah gak bad. Selanjutnya apa nih? Wadaw, ada burger lezat. Gimana nih? Pasti sulit. Semoga hitunganku bener. Aduh, percuma. Ah, pake penggaris aja. Oke, segitu udah pas. Terus gambarnya pake apa nih? Gak boleh salah pilih. Ah, waktuku makin mepet. Pensil warna deh. Haha, bagusnya tuh pake kapur. Gambar rotinya. Lanjut ke saus, selada, dan mustard. Dagingnya jangan lupa. Terakhir, roti bawahnya. Wow, bagus juga. Gawat, waktunya dikit banget. Ah, cuma bisa gambar gini. Yeti, lihat dong. Bagus gak? Hore, dia suka. Wow, tapi kok burgernya beku. Mana bisa kumakan kalau beku gini? Hahaha, burger kok ada esnya? Oke, di tantangan terakhir. Gambar kupu-kupu ya. Sip, gampang banget. Pasti bisa kok. Masa gak bisa? Bentar, aku punya ide mantul. Pasti berhasil. Bikin jiplakan pake selotip ini. Bagus juga. Sip, udah rapi kok. Bikin satu lagi di sebelah sini. Gak sulit-sulit amat sih, tapi harus dibikin rapi. Wah, mantap. Hah? Dia ngapain sih? Oh, gitu. Cerdas juga. Selagi dia ngegambar, aku mau ngejiplak. Aku harus bikin salinan kupu-kupu unyu ini. Taruh aja kertasnya di atas tablet. Terus salin gambarnya jadi gini. Sayapnya udah. Lanjut ke badan dan kepalanya. Oh, tantakelnya. Sayapnya juga perlu dipoles. Kuning cocoknya sama pink. Kelihatan estetik. Wow, cara bikinnya gimana sih? Stop. Udah saatnya, nunjukin gambar kalian. Oke, jadi aku bikin gambar ulatmu. Itu sih gambar kupu-kupu asli. Mantap. Lihat tuh, ulatku berubah bentuk. Oh, wow. Mengagumkan. Kalian berdua menang. Yes. Suka deh kalau sama-sama menang. Keren. Wah, kita dapet permen satu-satu nih. Gak perlu joinan. Yay, menang bareng. Jodok. Jodok.